Ini adalah sebuah timer yang dirancang dengan sistem digital. Timer ini bisa menyimpan ada 8 memori. 8 memori dan dibekali dengan baterai backup. Jadi kalau PLN mati, lampu mati, program-program yang sudah kita setting tidak akan hilang, tetap tersimpan di dalam. Saya akan menjelaskan satu persatu bagaimana cara kita memprogram memori untuk timer digital ini. Kita lihat ada yang warna merah. Ini berfungsi untuk mereset, mengosongkan program-program dan menjadikan jam menjadi kosong semua, jadi 0-0 semua. Kemudian di sebelah kipet yang ada di sebelah sini, ini untuk men-setting hari. Ini untuk hari, kemudian ini untuk jam, ini untuk menit, ini untuk clock, untuk setting jam, ini untuk setting timer. Kemudian ini untuk mengautomatiskan timer. Jadi demikian penjelasan singkat untuk kipet-kipet yang ada di layar yang ada di depan timer ini. Saya akan menjelaskan satu persatu bagaimana kita mereset untuk program-program dan jam yang ada di timer ini. Baik, kita sekarang akan coba mereset timer ini. Caranya kita tekan pada tombol merah. Beberapa detik. Kira-kira 5 detik. Dia akan 0-0. Ini artinya jam kembali pada 0-0. Dan program-programnya juga 0-0 semua. Kosong. Sekarang kita coba untuk men-setting jam dulu. Men-set jamnya. Kita tekan clock. Jangan dilepas. Kemudian kita tekan hour untuk jam. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Sekarang jam 19.00. Jam ini kita sesuaikan dengan jam sekarang yang di HP kita. Sekarang jam 19.15. Kita setting menitnya. Untuk nyetel ini. Jam. Kita tekan clock lagi. Jangan dilepas. Kita tekan menit. Oh, kelewatan. Jam 19.00. Lewat 16.00. Baru kita lepas. Clock. Kita lepas. Jadi. Sekarang jam. 19.00. Lewat 16.00. Kemudian ada untuk hari. Sekarang hari Rabu ya. Ini untuk hari yang di atas ini. Jadi kita tekan clock lagi. Kita tekan week. Jumat. Sabtu. Minggu. Senin. Selasa. Rabu. Kita lepas lagi clocknya. Jadi. Jam 7.00. Lewat 17.00. Hari Rabu. Kemudian. Kita setting untuk timer. Jadi kita tekan timer ini. Timer ini kita tekan. Kita akan setting. Timer ini akan. On. Nanti jam. 6 pagi. Jadi kita tekan hour. Jamnya. Jam 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ini pada posisi. Dia hidup. On. Mungkin. Bisa dilihat. On. Di sini. Ini. Ini on. Kemudian. Offnya. Kalau dia kembali ke jam. Kita tekan lagi timer. Offnya. Kita tekan sekali lagi timer. Dia akan. Posisi off. Ya. Jadi off. Jam. 1 siang. Berarti jam 13. 13. Nah. Dia akan. Off. Jam. 1 siang. Jam 13.00. Kemudian. Akan hidup kembali. Timer ini akan bekerja lagi. Hidup lagi. Pada. Memory 2. Memory 2. Dalam posisi on. Kita akan hidupkan. Jam. 2. Berarti. Jam 4 plus. Ini jam 3. 1. Jam 2. Nah. Dia akan. On kembali jam 2. Kemudian. Dia akan. Kita matikan lagi. Pada jam. 6. Sore. Kita tekan. Clock. Dia akan. Off. Dia akan mati. Nanti jam. 18. Jam 6. Sore. Oke. Jadi. Kita ulang. Timer ini. Akan menghidupkan. Lampu. Atau. Pompa. Aquaponik. Atau. Pompa. Aquarium. Atau. Lampu. Teras. Tinggal. Bagaimana. Kita penerapannya. Dia akan. Hidup. Pada jam. Jam. 6. Pagi. Kemudian. Akan mati. Jam. 1. Siang. Kemudian. Akan hidup lagi. Jam. 2. Kemudian. Akan. Up lagi. Pada jam. 6. Begitu seterusnya. Setelah kita setting. Timer. Sekarang kita setting. Untuk. Hari. Jadi. Timer ini. Akan bekerja. Hari apa aja. Kita lihat. Ini week. Yang ini. Week. Ini untuk. Hari. Ini untuk hari. Jadi kita tekan. Kita tekan. Timer. Kita tekan timer. Kita tekan. Week. Hari Senin. Selasa. Hidup. Tiap hari Selasa. Hari lain tidak hidup. Hari Rabu. Kita pilih. Dari Senin sampai. Minggu. Ini. Senin. Selasa. Rabu. Kamis. Jumat. Sabtu. Minggu. Kemudian. Waktu. Off nya. Waktu. Off nya. Kita tekan. Timer lagi. Nah. Waktu. Off nya. Jam. Satu. Setiap hari. Dari Senin sampai. Minggu. Kemudian. Kita. On kan kembali. Jam 2. Kita setting. Nah. Dari hari Senin. Sampai Minggu. Oke. Kita. Off kan lagi. Jam 6. Sore. Dari Senin. Sampai. Minggu. Jadi. Memory 3. Kita kosongkan. Karena sudah cukup. Kita kembali ke. Clock. Jadi. Kita lihat. Kita lihat. Sekarang. Memory 1. Jam 6. On. Kemudian. Dari hari Senin. Selasa. Rabu. Kamis. Jumat. Sabtu. Minggu. Kemudian. Off nya. Jam 1. On. Kembali jam 2. Kemudian. Off. Kembali jam. Jam 6. Oke. Nah. Ini. Penjelasan saya. Untuk. Setting timer. Kembali jam 6. Keperluan. Pompa. Hidroponik. Bisa. Ditarapkan juga. Untuk. Lampu taman. Bisa juga. Ditarapkan. Untuk. Lampu teras. Atau. Lampu belakang rumah kita. Jadi. Begitulah. Settingnya. Kemudian. Kita harus. Memposisikan timer ini. Pada auto. Anda lihat tulisan. Ini. Tulisan di sini. Ini auto. Tulisan auto. Yang ini kecil. Jadi tulisan itu. Tidak boleh. Pada posisi lain. Caranya tekan ini. Ya. Sekali lagi. Nah. Jadi. Posisinya harus. Di auto. Oke. Mudah-mudahan. Jelas. Apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi pada. Video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.